selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu terima kasih panjenengan semuanya yang sudah mengklik video ini, kali ini kita akan kembali membahas pertanda alam dari binatang, yaitu tanda kupu-kupu kuning terbang di sekitar kita menurut kitab primbon jawa kuno pada video channel nasib dan hoki yang terakhir, kita sudah membahas mengenai arti melihat kupu-kupu putih, nah sekarang yang akan kita ulas adalah kupu-kupu yang berwarna kuning jika kupu-kupu putih lebih banyak menyimbolkan kemurnian dalam spiritual, maka tanda kupu-kupu kuning akan berbeda, yaitu lebih banyak menjurus ke arah keberuntungan tanda kupu-kupu kuning yang pertama, adalah panjenengan akan mendapatkan rezeki nomplok melihat kupu-kupu kuning dianggap membawa keberuntungan, karena hewan kecil tersebut dipercaya menyimbolkan kelimpahan, kesuburan, dan emas sehingga ketika tiba-tiba panjenengan melihat kupu-kupu kuning terbang di sekitar rumah bahkan di dalam rumah atau dimanapun itu maka percayalah bahwa kebaikan alam semesta sedang diarahkan menuju panjenengan namun selain yakin dan percaya, juga harus tetap melakukan apa yang menjadi itiar panjenengan untuk mendapatkan rezeki dan tidak lupa untuk memohon kepada sang pencipta agar semuanya itu menjadi nyata tanda kupu-kupu kuning yang kedua, adalah panjenengan akan segera mendapatkan kesempatan besar untuk memperbaiki kehidupan sebagaimana telah disebutkan bahwa kupu-kupu kuning identik dengan simbol kekayaan maka ketika panjenengan melihatnya bisa jadi hal tersebut adalah pertanda bahwa akan ada kesempatan besar untuk memperbaiki bidang finansial hal tersebut bisa saja datang berupa promosi jabatan, kenaikan gaji, tawaran pekerjaan yang lebih baik, dan lain-lain di mana semua itu akan bisa memperbaiki kehidupan finansial pribadi panjenengan oleh sebab itu, bagi panjenengan yang melihat kupu-kupu kuning dan sedang mengharapkan perbaikan finansial ataupun karir maka terbukalah pada setiap kesempatan yang datang siapa tahu itulah momen yang tepat bagi panjenengan untuk menjadi orang kaya tanda kupu-kupu kuning yang ketiga adalah panjenengan akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas kerja keras selama ini jika selama ini panjenengan merasa tidak ada yang menghargai kerja keras dan usaha panjenengan padahal sudah nyata-nyata banyak berkorban dan juga banting tulang maka dengan hadirnya kupu-kupu kuning akan membawa pertanda yang sangat baik kupu-kupu kuning mampu merasakan dan bisa mencium aroma manis dari energi positif dan keberuntungan yang akan datang oleh sebab itulah mereka akan muncul di sekitar panjenengan pengakuan dan penghargaan ini meliputi banyak bidang kehidupan bisa pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial, dan juga asmara namun yang jelas kerja keras dan pengorbanan panjenengan tidak lagi sia-sia tanda kupu-kupu kuning yang keempat adalah panjenengan akan mengalami hadirnya anggota keluarga yang baru kupu-kupu kuning yang juga simbol kesuburan dan pertumbuhan bisa menjadi pertanda bahwa keluarga besar panjenengan akan bertambah jumlahnya dalam hal ini tidak hanya melalui suatu proses kelahiran bayi saja melainkan bisa juga adopsi akan adanya pernikahan, dan lain-lain di mana intinya adalah bertambahnya jumlah anggota keluarga selain itu, bisa juga melihat kupu-kupu kuning diartikan sebagai panjenengan akan memiliki banyak teman yang akan membuat lingkaran sosial panjenengan semakin bertambah luas dan kedua arti tersebut menuju kepada makna yang sangat baik yaitu bahwa dengan bertambahnya keluarga ataupun teman panjenengan akan sama-sama membawa kebahagiaan dan rezeki yang melimpah tanda kupu-kupu kuning yang kelima adalah sebagai simbol bahwa panjenengan dirindukan oleh mendiang seseorang jika kupu-kupu putih merupakan simbol ucapan perpisahan dari mendiang seseorang yang baru saja meninggal kupu-kupu kuning dipercaya sebagai simbol kehadiran mereka kehadiran kupu-kupu kuning dipercaya mengirimkan pesan yaitu walaupun mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini namun mereka dalam keadaan tenang serta bahagia dan tetap hidup di dalam hati panjenengan mereka menampakkan diri dalam wujud kupu-kupu kuning juga sebagai pesan agar panjenengan tidak perlu terlalu banyak bersedih lambang warna kuning yang ditampakkan memuat pesan agar apapun masalah hidup yang sedang terjadi hadapilah dengan senyuman hal ini tidak selalu dilambangkan dengan kupu-kupu kuning hidup namun juga bisa berupa melihat gambar atau lukisan kupu-kupu kuning menerima hadiah berupa bros atau pin berbentuk kupu-kupu kuning dan lain-lain tanda kupu-kupu kuning yang keenam adalah panjenengan akan segera bertemu dengan cinta sejati tanda ini tentunya hanya berlaku bagi panjenengan yang sedang mencari pasangan kupu-kupu kuning adalah perlambang sebuah awal dari hubungan cinta sejati jadi jika panjenengan sedang menjalin hubungan dengan seseorang kemudian melihat kupu-kupu kuning bisa berarti bahwa seseorang tersebut adalah seseorang yang sangat istimewa namun tetap harus diingat bahwa mungkin cinta sejati adalah cinta yang abadi akan tetapi cinta sejati juga tidak selamanya harus saling memiliki tanda kupu-kupu kuning yang ketujuh adalah kemauan dan tekat panjenengan akan segera memberikan kelimpahan warna kuning pada kupu-kupu juga dianggap merepresentasikan cakra kuning panjenengan atau yang biasa disebut dengan cakra solar plexus atau cakra manipura cakra yang terletak di tengah perut ini merupakan pusat energi dari kehendak, tekat, dan juga kemauan panjenengan sehingga dengan melihat kupu-kupu kuning akan menjadi suatu pesan dari alam semesta bagi panjenengan untuk lebih fokus kepada kehendak, tekat, dan kemauan karena mungkin itulah yang selama ini senantiasa menunda kesuksesan panjenengan tanda kupu-kupu kuning yang kedelapan adalah bahwa masih ada harapan yang lebih baik bagi panjenengan banyak kepercayaan yang mengkaitkan bahwa kupu-kupu kuning adalah simbol dari matahari yaitu harapan yang akan selalu ada dan menyediakan hari esok yang lebih baik lagi sehingga ketika panjenengan sedang dalam posisi terpuruk dan kemudian melihat kehadiran hewan kecil ini maka ingatlah bahwa hari esok masih akan datang dengan harapan dan keajaiban yang baru janganlah berputus asa karena kesuksesan tinggal selangkah lagi tanda kupu-kupu kuning yang kesembilan adalah pertanda bagi panjenengan untuk lebih berhati-hati dalam melangkah panjenengan pasti tahu bahwa warna kuning pada lampu traffic light merupakan simbol untuk memperlambat laju kendaraan atau untuk berhati-hati karena sebentar lagi lampu merah akan menyala demikian pula jika panjenengan adalah orang yang selalu sibuk maka ketika melihat kupu-kupu kuning ini cobalah untuk melambat atau istirahat serta menarik nafas sejenak bisa saja kupu kuning itu adalah traffic light dari alam semesta agar panjenengan lebih berhati-hati luangkanlah beberapa waktu untuk kembali menyeimbangkan kehidupan panjenengan mungkin itu adalah waktu yang tepat bagi panjenengan untuk melakukan liburan bersama keluarga kembali mendekatkan diri kepada Tuhan atau sekedar untuk medical check up ingatlah bahwa apapun yang akan terjadi kepada panjenengan baik itu membawa dampak positif ataupun negatif alam semesta ini sudah terlebih dahulu memberikan pertandanya tanda kupu-kupu kuning yang ke-10 adalah panjenengan akan bertransformasi ke arah yang lebih positif alam semesta memberikan pertanda melalui kupu-kupu kuning karena ingin menunjukkan bahwa panjenengan sedang mengalami proses metamorfosis seperti layaknya kupu-kupu berbagai macam perubahan yang terjadi dalam hidup panjenengan saat ini bukanlah merupakan sesuatu yang akan menghancurkan melainkan sesuatu yang akan membuat panjenengan menjadi versi terbaik dari diri pribadi panjenengan oleh sebab itu jika panjenengan sedang dalam banyak masalah kemudian melihat kupu-kupu kuning maka berbesar hatilah karena masalah-masalah tersebut akan segera teratasi dan menjadikan panjenengan semakin kuat demikianlah ulasan kita hari ini tentang 10 tanda kupu-kupu kuning terbang di sekitar kita menurut kitab Primbon Jawa Kuno Sebagai penutup, seperti biasa admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu dimudahkan dalam segala urusan Amin